Kita semua informasi yang pertama, pebirsa indikasi praktik politik uang dalam perekrutan calon komisioner KPU Kabupaten Kota mencuat. Budiono selaku sasis sekaligus pelapor membeberkan hal ini kepada awam media didampingi LBH Bandar Lampung sebagai kuasa hukum. Praktik politik uang ini melibatkan oknum komisioner KPU Lampung berinisial ENF. Ada dugaan ENF juga menyetor ke KPU Republik Indonesia, sedangkan Budiono sudah melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pebilu. Dia juga akan melaporkan ke Polda Lampung untuk pidananya. Aroma politik uang sebagai pelicin dalam perekrutan calon komisioner KPU Kabupaten Kota mencuat ke publik. Budiono, akademisi sekaligus penggiat demokrasi, melaporkan dugaan praktik politik uang yang juga melibatkan oknum KPU Provinsi Lampung ke Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu untuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu didampingi Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Dalam laporannya, Budi mengungkapkan pada Minggu 3 November 2019 pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, dirinya didatangi GS, salah satu tuami calon komisioner KPU Tuba, berinisial VIE. Saat itu, GS menyatakan istrinya ditelepon salah satu calon komisioner yang sedang ikut seleksi berinisial LP yang mengatakan VIE tidak akan jadi komisioner terdaftar di dalam sistem partai politik. Jika VIE ingin lolos, maka harus menyiapkan uang kurang lebih 150 juta rupiah. Mendapat informasi ini, awalnya Budi Yono mengira ini sebuah penipuan yang dikerjakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dengan inisial ENF, itu menjadi komisioner profisi dengan menyerahkan sejumlah uang. Saya tidak tahu apa, silahkan di mana, kepada siapa. Dan dia pada saat itu mengatakan bahwasannya, dalam rekaman itu nanti ada yang menghubungi. Dan saya minta suaminya untuk berhubungan dengan salah satu calon komisioner yang menjadikan hidup. Terjadilah percakapan, dan percakapan itu terjadi di rumah saya. Dan terjadilah pertemuan di Swiss Bear Hotel pukul 8.30. Saya suruh ke sana untuk merekam kamar 7010. Saya katakan, itu kan lagi unproper test. Saya coba suruh-suruh suaminya untuk datang ke Swiss Bear Hotel. Benar apa enggak? Kita belum tahu apakah itu ada ke seorang komisioner atau tidak belum ada. Nah, ketika disampai di sana, ternyata di dalam itu sudah ada seorang komisioner. Dan si yang salah satu calon daripada Komisi Penyarung Kabupaten Pesawaran. Belakangan setelah dipaparkan bukti-bukti korban, Budiono yakin penipuan itu melibatkan Oknum calon komisioner KPU Pesawaran LP dan Oknum komisioner KPU Lampung ENF. Henry Fibowo melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!